Seorang balita berjenis kelamin laki-laki berusia 2,5 tahun inisial L, wisatawan Cina, dirawat di ruang isolasi Irina F, rumah sakit Prof. Kando Manado. Balita ini awalnya dirawat di rumah sakit swasta selama 4 hari, namun masih mengalami demam dan batuk flu. Balita L, warga negara Cina berusia 2,5 tahun ini masih dirawat di ruang isolasi Irina, rumah sakit Prof. Dr. Kando Manado. Balita dan orang tuanya berasal dari Hunan, Cina dan tiba di Manado untuk berlibur pada tanggal 21 Januari lalu. Balita tersebut awalnya dirawat di rumah sakit swasta selama 4 hari dengan keluhan, demam, dan batuk flu. Dinkes Manado masih menanti hasil laboratorium dan hasil lapisan tenggorokan. Kerana keluhan demam, batuk gelap 4 hari, dan kami koordinasi dengan dinas untuk mengantar pasien ke rumah sakit kando. Harus kita awasi ketika, sebagai suatu bentuk kewaspadaan, ketika kita tahu bahwa pasien berasal dari wilayah terdampak. Pasien bersama kedua orang tuanya berasal dari Hunan, Cina dan tiba di Manado pada tanggal 21 Januari lalu dalam rangka liburan. Sementara itu, tujuh mahasiswa Sumatera Selatan dari Cina terus dipantau kesehatannya. Hasil pemeriksaan, semua mahasiswa tersebut dinyatakan negatif virus corona dan sudah diperbolehkan pulang. Meski demikian, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan tetap akan memantau kondisi ke-9 mahasiswa hingga 14 hari ke depan. Tetap kita pantau serama 14 hari setelah kedatangan ini. Jadi jangan khawatir karena mereka sudah menjalani prosedur evakuasi kesehatan yang standar. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan juga mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir lantaran mahasiswa tersebut telah menjalani prosedur evakuasi kesehatan yang standar. Tim Liputan Ainews melaporkan.